Tiba-tiba Anies jadi berita heboh lagi Anies Baswedan diadukan ke bares krim Polri Buntut gunakan akronim AMIN Kita akan mencermati sebuah upaya Yang diduga merupakan upaya pengalihan isu Sebuah rekayasa untuk memindahkan mata publik dari isu yang sebenarnya Pelakunya adalah Gubernur Anies Dan obyeknya adalah Jakarta International Stadium atau Stadion JIS Stadion JIS merupakan senjata utama Anies dalam menjual citranya Agar dianggap sebagai seorang pemimpin yang berhasil Yang punya karya nyata Berupa sebuah bangunan atau infrastruktur besar Yang akan tetap ada walaupun Anies sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur Padahal dulu katanya kalau membangun kota megah Firaun juga bisa Jilat ludah sendiri ya Dan sekarang dia membangga-banggakan sarana transportasi modern di DKI Jakarta Seperti MRT ya Tapi Anies nggak bisa mengklaim MRT ini sebagai hasil kerja sendiri Karena publik tahu sejak kapan MRT itu dibangun dan oleh siapa Beda dengan Stadion JIS Anies bisa mengklaim seakan dirinya sendiri yang membangun sejak awal Padahal rencana pembangunannya sudah ada sejak era gubernur Fauzi Bowo Lalu para gubernur sesudahnya punya peran dalam mencanangkan dan Mempersiapkan lahan di Taman BMW untuk dibangun jadi stadion Rapor bulanan itu sudah keluar Dan hasilnya ternyata konsisten dengan hasil survei lembaga kredibel yang lain Yakni dari Litbang Pompas Survei SMRC menunjukkan kalau suara Anies Baswedan, Pasca, Pencapresan oleh Partai Nasdem Dan kampanye keliling ke berbagai daerah Ternyata suaranya stagnan Nggak ada kemajuan Bahkan lampu kuning sudah harus dinyalakan buat tim suksesnya Anies Dalam kampanye di NTB Capres Koalisi Perubahan menerima pengaduan seorang guru madrasah Dan itu status sekolahnya swasta Dia dibayar tiap 3 bulan sekali sebesar 600 ribu rupiah Artinya per bulan hanya mendapatkan upah 200 ribu rupiah Yang dikelukan guru bernama Musmul Yadi itu Agar dirinya bisa mendaftar sebagai P3K Melakukan penistaan agama karena menggunakan akronim AMIN Dalam kampanye Pilpres 2024 Akronim tersebut diketahui memang digunakan untuk pasangan calon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar Pengaduan masyarakat Dumas ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan organisasinya Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia Umar Segala menilai penggunaan akronim tersebut Termasuk dalam penistaan agama Jelas bahwa dijelaskan dalam hadis-hadis bahwasanya Penggunaan kata AMIN ini adalah penggunaan kata suci Penggunaan harapan kita berhadap Tuhan Yang Maha Kuasa Kata Umar kepada wartawan di Baris Krimpolri, Jakarta, Jumat Tertanggal 22 Desember 2023 Tak hanya di agama Islam Umar mengatakan kata AMIN juga memiliki makna Yang sama bagi agama-agama lain di Indonesia Umar mengatakan Anies melakukan politisasi agama Demi kepentingan pribadinya Dalam berkontestasi di PMILU 2024 Dengan menggunakan akronim tersebut Ini adalah sebuah politisasi yang sangat tidak berguna Politisasi rendah Bahwasannya politisasi agama masih dilakukan untuk Mendapatkan suatu kepentingan publik di era demokrasi ini Jelasnya Selain akronim tersebut Umar mengklaim Anies juga pernah melakukan aksi Takhiat dengan Gekstur dua jari Dalam acara podcast bersama Ustadz Abdul Samad Pada 13 Desember kemarin Padahal diketahui hanya ada satu jari Yakni telunjuk yang dilakukan Dalam gerakan sholak tersebut Bahwasannya Anies Baswedan Telah mempermainkan gerakan sholak Beliau menunjukkan nomor dua tapi dalam artian yang dijelaskan oleh beliau itu gerakan sholak tuturnya Dalam pengaduannya Umar juga mengaku bakal menyerahkan sejumlah barang bukti Rupa tangkapan layar saat Anies memposekan dua jari saat tahayut Hingga hadis-hadis terkait penggunaan kata Amin Terakhir ia juga berharap Agar Polri dapat segera memproses Kasus tersebut Sehingga tidak memicu konflik horizontal Di masyarakat Menurutnya pemilu harus jelasanakan secara Luber, jurdil, teduh, tertib, dan bermartabak Tidak boleh ada capres Yang menghalalkan cara untuk meraih simpati Dan kemenangan Tanggapan timnas Amin Jubil timnas Amin Indra Karismiaji Menanggapi soal aduan ke baris krim Polri tersebut Dia menyebut jika pengaduan itu Hal yang mengada-ngada Kok aneh-aneh saja Agama mana yang dinistakan Amin itu tidak hanya dipakai dalam ritual agama lho Ucapnya saat dihubungi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton